Welcome back to my channel, kembali lagi dengan saya Andika, tentunya hanya di channel Popoablemood93 Kabupaten Subyori merupakan pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Kabupaten yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2003 ini mempunyai wilayah daratan dengan luas sebesar 704,24 km persegi dan wilayah perairan seluas 5.993 km persegi Kabupaten Subyori sebagian besar terletak di Pulau Subyori dan sebagian lainnya di Pulau Liak Kondisi topografi daerah ini pada umumnya bergunung-gunung dan hanya pada beberapa bagian tertentu saja yang merupakan daerah datar hingga landai Seperti yang kita lihat di layar ini adalah jalan penghubung antara distrik Sorendiuri dan distrik Korido Dalam perjalanan kali ini Mbah Google dan Pak Papua Bolemood93 akan membawa kalian ke distrik Korido untuk melihat salah satu air terjun yang ada di sana Dan uniknya air terjun ini terletak tepat berada di pinggiran jalan raya Sorendiuri Korido Namun untuk kalian yang belum kopi silahkan siapin kopi dulu supaya nonton akan lebih asik Tapi jangan lupa juga buatkan Mbah Google kopinya satu ya Untuk hari ini saya tepat berada di kampung Wartifondi ya Tepatnya berada di distrik Korido Jadi untuk hari ini sebetnya kami dari distrik sebelah itu dari Korido ya Cuma untuk dalam perjalanan kami maksud saya sempat kita melihat ada salah satu objek wisata yang wajib untuk kami eksplor Jadi untuk hari ini saya akan mencoba mengeksplor salah satu air terjun yang tepat berada di pinggiran jalan raya ya Dimana jalan raya ini anak-anak yang hubung dari Supiori menuju Korido Jadi untuk korido ini arah jalannya itu ke belakang saya dan juga kalau untuk ke arah Supiori Itu teman-teman mundur di sana Nah kalau untuk air terjunnya ada di sini Jadi tepat berada di belakang rumah sini Jadi tadi sempat kami meminta izin kepada pemilik rumah ini Kami akan mencoba mengeksplor dan juga mencoba mengambil footage-gambar di air terjun yang berada di belakang rumah ini Bagaimana aktuasi di dalam? Ayo kita saksikan sama-sama Jadi untuk hari ini saya seperti biasa ditemani dengan rekan saya ya Jadi rekan yang selalu menemani aktivitas baik mungkin aktivitas keseharian dalam vlog ataupun kerja ya Jadi ini salah satu partner yang terbaik Sekarang saya sudah berada tepat di depan dari air terjun yang ada di kampung luar di pondo Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang melakukan perjalanan ke arah Korido Maupun yang dari Korido menuju Supiori atau menuju biak Tidak ada salahnya teman-teman mencoba foto ataupun mengambil video lumayan ya Untuk mengisi momen perjalanan kita hari ini Terima kasih telah menonton! Jadi uniknya dari tempat ini, air terjun ini, air terjunnya itu ada dua Ini seperti teman-teman yang bisa lihat di gambar Ada di sebelah kanan layar dan juga ada yang di sebelah kiri layar Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang hobinya suka berfoto-foto Ya mungkin ya sempat teman-teman sedang melakukan perjalanan ya Dari arah kota Supiori menuju Kurido atau dari Kurido sebaliknya ya Ini teman-teman wajib coba tempat ini Jadi untuk lokasinya tepat itu berada di kampung Wardi Wardi Fondi Mohon maaf ya kalau jika ada salah sejutan nama kampung ya Harap dimaklumi Dan juga tolong teman-teman ya Tulis nama kampung yang sebenarnya di kolom komentar Jadi kesimpulannya untuk teman-teman Kalau misalnya datang disini Teman-teman bisa menikmati air yang begitu segar Dan juga di sekeliling dari air terjun ini Teman-teman bisa lihat Apa disini-sini sama hutan yang masih asli Dan juga udara yang sangat sedikit Terima kasih telah menonton! Teman-teman seperti itulah air terjun yang ada di kampung ini ya Jadi teman-teman yang mungkin suka ya Jangan lupa di like, komen jika ada saran dan juga masukan ya So untuk teman-teman yang mungkin mau ya membagikan Informasi yang kami temukan hari ini Ya silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye